Halo co-friends, jika kita melihat soal seperti ini, kita bisa langsung permisalkan saja masing-masing pernyataan yang dinyatakan pada soal. Nah, di sini pertama, dari kota P ke kota Ki terdapat 5 jalan, dan dari kota Ki ke kota R terdapat 4 jalan. Nah, kita misalkan di sini adalah misal kota P, Ki, dan kota R. Di mana? Pada dari kota P ke kota Ki ada 5 jalan. Nah, kita gambarkan di sini, misal ini adalah banyaknya jalur dari kota P ke kota Ki, yaitu adalah sebanyak 5 jalur, lalu dari kota Ki ke kota R adalah 4 jalur. Nah, kita gambarkan misalkan seperti ini, Ani ingin pergi dari kota P ke kota R, namun terus melalui kota Ki. Nah, namun ketika ia sampai di kota Ki, ia menyadari bahwa terdapat barangnya yang tertinggal di kota P, sehingga ia harus kembali lagi ke kota P. Jika jalan yang Ani gunakan dari awal perjalanan selalu berbeda, maka banyaknya kemungkinan jalan yang ia lalui adalah sebanyak. Nah, tadi ini adalah permisalan umum dari banyaknya jalur dari P, Ki, dan R. Nah, ternyata di sini, Ani itu kan tadi pergi dari kota P ke kota R, kan harus melalui kota Ki. Nah, setelah di kota Ki, ternyata ia terdapat barangnya yang tertinggal. Jadi kan dari kota Ki, dia kembali lagi kota P. Berarti bisa kita gembarkan, untuk perumpamaan dari Aninya itu adalah seperti ini. Berangkat dari kota P, lalu ke kota Ki. Dimana pada saat Ani di kota Ki, menyadari terdapat barang yang tertinggal di kota P, berarti kan ia kembali lagi ke kota P. Nah, ini urutan perjalanannya. Lalu, berarti kan setelah ke kota P, ia sudah selesai mengambil barangnya, dia akan menuju lagi ke kota R. Dimana, jika ke kota R, harus melalui kota Ki. Berarti, dari P, ini ke Ki lagi, nah lalu baru sampai ke kota R. Nah, di sini terdapat pernyataan, jika jalan yang Ani gunakan dari awal perjalanan selalu berbeda. Nah, artinya di sini kita rekan satu-satu. Pada saat pertama, Ani dari kota P ke kota Ki, nah ini kan masih pertama, berarti terdapat 5 buah jalur. Nah, setelah itu kan tadi di kota Ki di sini, teringat barangnya tertinggal ke kota P lagi, berarti kan pada saat perangkat, sudah ada satu jalur yang dilalui. Artinya, pada saat Ki ke P, kan berarti jalurnya harusnya awalnya ada 5, karena sudah ada satu jalur yang dilalui. Berarti kan hanya tersisa 4 jalur. Nah, jadi dari sini Ki ke P, atau pada saat kembali lagi. Karena kan jalurnya itu selalu berbeda. Berarti pada saat dari Ki ke kota P mengambil barang yang tertinggal, Ani tidak menggunakan jalur yang sama saat ia pertama kali berangkat. Nah, selanjutnya, setelah mengambil barang lagi di kota P di sini, berarti kan sudah semua barang yang dibawa akan menuju ke kota R. Di mana, untuk ke kota R kan harus melalui ke kota Ki terlebih dahulu. Nah, tadi, dari perangkat kan sudah melalui satu jalur, lalu kembali lagi melalui satu jalur, berarti sudah ada dua jalur yang dilalui. Maka, jalur yang berbeda itu menjadi tersisa tiga jalur saja. Ini adalah pada saat setelah Ani mengambil barang yang tertinggal dari kota P. Nah, lalu ke kota Ki lagi. Setelah sampai di kota Ki, selanjutnya adalah ke kota R, di mana Ki ke R itu terdapat empat jalan. Nah, ini adalah empat jalan yang bisa dilalui Ani pada saat dari kota Ki ke kota R. Nah, di sini kita bisa mencari banyaknya kemungkinan jalan yang dilalui itu dengan cara mengalihkan masing-masing kemungkinan jalan yang dilalui oleh Ani berdasarkan rute yang dilalui tadi. Nah, berarti bisa kita tuliskan di sini menjadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 4. Nah, sama dengan 5 dikali 4 adalah 20, 20 dikali 3 adalah 60, 60 dikali 4 adalah 240. Nah, artinya di sini terdapat 240 kemungkinan jalan yang Ani lalui. Jawaban yang tepat di sini adalah berarti pada opsi yang C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.